Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan. Hati-hati ini tahun politik. Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan, besoknya gak ada sehari saya di demo besar-besaran. Loh yang ngomong bukan saya, yang di demo saya. Tapi saya nangkap yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah, supaya ada keberlanjutan, keberlanjutan, keberlanjutan. Restu Jokowi untuk Prabowo di 2024 adalah keberlanjutan. Oleh Del Faji G. Suri. Pada suatu hari di negeri Nusantara. Pak Menhan, ikut saya yuk. Kemana Pak Presiden? Ke ibu kota kita yang baru Pak, Nusantara. Harapan saya bangsa kita ada perubahan pola pikir yang revolusioner, berawal dari kota itu. Iya, di kota itu kita akan melepaskan diri dari bayang-bayang imperialisme Eropa di masa lalu. Tolong buatkan master plan, pertahanan kita untuk 25 tahun ke depan, Pak Menhan. 25 tahun Pak Presiden? Terima kasih atas kepercayaan Bapak, saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Presiden, usia kita bernegara sudah di atas 70 tahun, menurut teori banyak filsuf, khususnya filsuf-filsuf Perancis, ini usia yang penuh tantangan terhadap ancaman disintegrasi. Makanya Perancis memberi gadopatung liberty untuk Amerika Serikat tepat di usianya yang 100 tahun. Ya Pak Menhan, kita harus bersatu agar bisa selamat sampai 2045 dan seterusnya, Bernegaralah kita selama-lamanya, sekali merdeka tetap merdeka, 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 merdekalah selama-lamanya. Ada lagi Pak Menhan, ini program jangka panjang juga yang sangat penting. Saya percayakan lagi ke Pak Menhan, yakni soal ketahanan pangan. Food Estate Sudah disampaikan Food Estate itu berangkat dari peringatan FAO akan ada krisis pangan dunia sehingga perlu antisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis, ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media. Jokowi menegaskan bahwa bidang pertahanan tak hanya mengurusi alutsista melainkan juga ketahanan di bidang pangan. Hal itu juga telah disampaikan oleh Prabowo lengkap dengan besaran anggaran untuk membangun Food Estate di Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng. Dan yang namanya pertahanan itu bukan hanya alutsista tapi juga ketahanan di bidang pangan, katanya. Dengan keterlibatan Prabowo, Jokowi meyakini persoalan pangan di Indonesia akan lebih mudah diatasi. Jadi Pak Menhan menjadi leading sektor karena memang kita ingin membangun cadangan strategis pangan. Sehingga kalau nanti kekurangan beras ya tanam padi, kurang jagung ya tanam jagung, bisa di situ jelasnya. Jagung, tujuh tahun yang lalu kita masih import jagung 3,5 juta ton. Data terakhir, kemarin di kuartal 1 saya lihat import kita sudah di angka 800 ribu ton. Artinya turun sangat drastis. Tapi masih ada APR 800 ribu tadi harus diselesaikan. Karena diperkirakan hari ini ada kira-kira 13 juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara karena urusan pangan. Kedepan saya pastikan karena ada problem besar yang lebih besar lagi yaitu perubahan iklim, pangan akan menjadi persoalan seluruh negara.